Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Natana Zwan Gautama dan pada hari ini kita akan membahas masalah pengalaman hidup di tengah pandemi ya, pengalaman hidup di tengah pandemi karena menurut saya, pengalaman hidup di mana saya berinteraksi dengan orang dalam jarak yang jauh dan bagaimana saya mencari cara untuk melakukan aktivitas di dalam rumah itu menurut saya sangatlah unik dan tidak terlupakan nah, jujur, saya juga merindukan kehidupan sebelum pandemi karena menurut saya kehidupan sebelum pandemi itu kita bisa berjalan-jalan dengan teman-teman bisa ngobrol-ngobrol di sekolah, bisa pergi-pergi ke mal, pergi ke tempat-tempat umum dan bisa menyaksikan berbagai fasilitas menurut saya itu sangatlah menyenangkan nah, tetapi yang perlu saya garis bawah di sini adalah ada teman-teman kita yang mungkin juga menonton video ini di rumah itu enggan atau tidak nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain karena mungkin dia minder atau karena mungkin dia canggung di depan orang lain dan hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab juga seperti diskriminasi, adanya bullying, adanya konflik agama, konflik suku, konflik ras, dan masih banyak lagi hal tersebut menurut saya sangat disayangkan karena menurut saya, memang manusia itu memiliki berbagai perbedaan fisik dan perbedaan pola pikir tetapi menurut saya, perbedaan fisik dan perbedaan pola pikir itu tidak harus kita sikapi dengan sikap yang radikal dan kita anggap hal itu sebagai hal yang aneh nah, tetapi kita harus lihat juga dari sudut pandang lain dimana perbedaan tersebut adalah cara bagi kita untuk mengembangkan diri di tengah berbagai kondisi masyarakat yang ada nah, salah satu sikap yang perlu kita kembangkan untuk menghadapi keberagaman yang ada adalah sikap toleransi yang tinggi nah, sikap itu dapat ditumbuhkan dengan misal teman-teman menghargai, mendukung, dan menghormati adat, istiadat, dan acara keagaman dari orang lain misalnya saat kuasa, atau misalkan dinyepi, atau misal saat pernikahan adat Jawa teman-teman yang kurang mengerti adat istiadat tersebut juga jangan serta-merta tidak mau ikut atau tidak mau terlibat tapi juga ikut terlibat dan perlahan-lahan mulai memahami adat istiadat tersebut karena kita kan juga hidup di masyarakat yang sangat luas adat istiadat dan cara-cara keagamaannya yang kedua adalah kita hendaknya tidak membedakan teman itu menurut saya tidak saya dukung karena menurut saya itu adalah penyebab dari masalah-masalah tersebut as the old saying goes, sticks in a bundle are unbreakable thus one shall not get divided by any small matters it is important for us, the diverse nation itself to stand together in unity and also as the sprout of hope of this nation we should care more about what's going on around us about all of these diversity problems about all these racial problems and such we should care more about them whether it affects us or it doesn't that is the risk that we can do to grow our heart and our mind towards a better world in this rapid-damping yet busy world I also know that in order to adapt these attitudes we need an extra work towards ourselves and other people so that's why sometimes we need to slow down we need to rest to cleanse our mind and to reflect to ourselves and be more productive in our future eras nah, salah satu cara menghilangkan rasa jenuh dari berbagai kesibukan yang ada adalah dengan melakukan hobi nah, kebetulan salah satu hobi saya adalah bermain musik pada kali ini kita akan memainkan musik tetapi bukan hanya musik biasa tetapi adalah musik kontemporer untuk mengiringi senam irama sebenarnya musik kontemporer itu apa sih? nah, musik kontemporer itu adalah cara memainkan alat musik dengan cara yang non-konvensional menggunakan alat musik yang non-konvensional pula atau alat musik konvensional yang dimainkan dengan cara yang non-konvensional yang dimaksudkan dengan cara memainkan alat musik yang non-konvensional itu seperti apa sih? nah, contohnya disini aku punya gitar dan misalkan ini kan alat musik konvensional ya kalau aku mainkan misalnya ini kunci C nah, itu kan cara memainkan alat musik gitar dengan cara yang konvensional tetapi misalnya saya rekam satu-satu misalnya saya penting sini terus penting sini terus penting sini terus penting sini terus saya rekam satu-satu terus misalnya setelah saya rekam satu-satu terus saya syuting dan menggunakan perangkat lunak di komputer lalu akan menghasilkan musik nah, itu adalah salah satu cara memainkan alat musik dengan cara non-konvensional menggunakan alat musik yang konvensional nah, bicara soal gitar teman-teman tahu nggak sih caranya mengapa gitar itu bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda? nah, nada yang dihasilkan oleh gitar ini yang tentunya berbeda-beda dan sangat dinamis itu dihasilkan karena gitar setiap nadanya memiliki frekuensi yang berbeda-beda semakin tinggi frekuensinya maka semakin pendek panjang gelombang bunyinya atau lambdanya nah, misalkan kita mainkan nada ini frekuensi itu akan lebih rendah daripada frekuensi nada yang di dekat yang akan saya petik nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa sebenarnya panjang senar kan panjang senar ini dari sini lalu dari sini kalau panjang senarnya itu semakin pendek maka frekuensinya semakin tinggi nah, rumus cara menentukan frekuensi itu dapat ditentukan dari N plus 1 V dibagi 2 L dengan N itu adalah nada dan N itu N 0 itu adalah nada dasar dan V itu adalah kecepatan rambat bunyi dan L itu adalah panjang senarnya atau panjang dawainya nah, sekarang ayo kita membuat musik kontemporer dengan berbagai macam peralatan yang ada di sekitar kita lalu melakukan senam irama dengan semangat ayo selamat menikmati menikmati peningkati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton